Pembagian bantuan langsung tunai di BIMA, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Warga yang tidak mendapat bantuan menduga adanya aksi nepotisme dan tidak transparansi dalam pendataan penerima BLT. Aksi protes saat penerimaan bantuan langsung tunai untuk warga terdampak kewabah COVID-19 di Kelurahan Sadiah, Kejamatan Empunda, BIMA, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Warga yang tidak terdata untuk terima bantuan berunjuk rasa di Kelurahan sebagai bentuk protes adanya dugaan nepotisme dan tidak transparansi pendataan warga penerima BLT. Warga yang mengamuk hendak menyerang kepala Kelurahan setempat dan seorang petugas pendataan yang diduga terlibat dalam konspirasi. Beruntung keduanya segera diamankan oleh petugas kepolisian TNI dan Satpol PP. Menurut warga, dari data 116 orang penerima BLT di Kelurahan Sadiah, 29 orang di antaranya yang merupakan data cadangan atau tambahan tak lain adalah warga satu keturunan yang diduga keluarga Kepala Kelurahan Sadiah dan keluarga dekat dari petugas pendataan. Dan di sana, dalam list itu, yang tertera betul-betul di sana, ternyata hal ini adalah bentuk konspirasi. Bentuk konspirasi dalam artian yang di mana data-data yang masuk di sana itu rata-rata pihak keluarga. Dia ada di luar daripada itu. Nah, persoalan yang terjadi hari ini, ternyata angka E600 itu diprioritaskan kepada masyarakat yang pura-pura memiskin. Sebelum terjadi kericuhan, warga Kelurahan Sadiah menyegal kantor Kelurahan setempat. Karena tak direspon, warga merusak fasilitas kantor dengan melempari kaca jendela menggunakan batu. Dari Biman Nusa Tenggara Barat, Edy Irawan, AENews melaporkan.